Intro Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menyelenggarakan pelatihan tata kelola, bisnis, dan pemasaran bagi 41 orang Pengelola destinasi dan desa wisata di wilayah Kabupaten Purworejo selama tiga hari berturut-turut mulai hari Senin 31 Oktober 2022 hingga Rabu 2 November 2022 di Gedung Ganesa Convention Hall Purworejo Selain pelatihan di dalam ruangan juga dijadwalkan outing class ke salah satu desa wisata di wilayah Kabupaten Wonosobo pada hari Kamis 3 November 2022 Kegiatan itu diselenggarakan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap kerja sumber daya manusia para pengelola destinasi wisata dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisatanya masing-masing Dengan pelatihan itu diharapkan para pengelola destinasi atau desa wisata dapat memberikan layanan prima kepada para wisatawan yang berkunjung Pelatihan tata kelola bisnis dan pemasaran terdiri atas beberapa materi keterampilan diantaranya branding, pemasaran, dan penjualan destinasi wisata baik secara konvensional maupun secara digital Berbagai materi diberikan dalam pelatihan itu diantaranya tentang pentingnya tata kelola bisnis dalam pengembangan destinasi pariwisata yang diisi oleh Sri Astuti sebagai Direktur Utama Mita Jani Training Konsultan Membangun pemasaran pariwisata melalui digital marketing oleh Ida Ayu yakni digital edunet, produk knowledge, dan pengemasan daya tarik wisata oleh Sri Astuti Strategi pemasaran destinasi pariwisata Riana Ambarwati Dari Mita Jani Training Konsultan atau Markom Specialist Trainer Sumber daya manusia garda terdeban branding dan pemasaran destinasi wisata oleh Eli Andrianti Membangun sapta pesona dan sadar wisata oleh Vera Dian Anggraini Membangun sense of belonging dan manajemen destinasi pariwisata oleh Dr. Basuki Agus Suparno Dari UPN Veteran Yogyakarta Melengkapi materi-materi secara kelasikan pada hari Kamis 3 November 2022 Seluruh peserta diajak untuk melakukan visitasi ke salah satu desa wisata di Kabupaten Wonosobo Harapannya dengan melihat dan mengamati secara langsung pengelolaan terkait tata kelola, bisnis, dan pemasaran di desa wisata itu Peserta dapat mengimplementasikan dan memodifikasi sesuai dengan kondisi dan lokal wisdom yang ada di destinasi wisata masing-masing Harapan minta di depan Apa yang sudah kita atau akan kita laksanakan ini Mulai hari yang kita laksanakan Ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Para penggian wisata di desa wisata Karena Apa yang digunakan Selamat pelatihnya Ini bisa dimanfaatkan oleh mereka semua Bisa diaplikasikan, bisa digunakan Karena Harapan kamu Desa tidak hanya memiliki destinasi Tapi dia tidak punya program, tidak punya paket Dan tidak tahu bagaimana cara mengelola Inilah saatnya kamu memberikan pelatihan sumber daya manusia kepada mereka Agar desa wisata mereka skorin bagus Semakin berkelanjutan Dan jangan lupa bahwa nanti akan ada Untuk Pembuatan konten-konten kreator Atau Ini bisa Secara digital memasarkan Mereka karena saat ini Kita di era Di era-era saat ini memang harus Berpikir bagaimana memasarkan Ketika sudah bisa membuat bagai Sudah bagus Tapi tidak dipasarkan ini Menjadi kurang greget Makanya Kita juga berikan berkelanjutan pada Bagaimana memasarkan Desa-desa wisata mereka Dari Purworejo Widarto bagi lain channel Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!